Keberangkatan calon jemah haji asal Indonesia selalu ramai peminat, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dulu itu, calon jemah haji butuh berbulan-bulan lamanya lho untuk pergi ke Tanah Suci. Mereka berlayar mengarungi samudera menggunakan kapal laut demi menunaikan rukun Islam yang kelima. Bahkan dulu, para calon jemah haji juga transit di Aceh untuk menuju ke Mekah. Nah itu dia, yang jadi asal-muasal Provinsi Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah. Seiring berjalannya waktu, calon jemah haji saat ini memiliki alternatif dengan memanfaatkan transportasi udara. Sekarang, dalam hitungan jam, calon jemah haji sudah dapat tiba di Tanah Suci. Pada tahun 2023, ada 13 bandara yang digunakan untuk embarkasi dan embarkasi jemah haji. Selain itu, juga terdapat 6 bandara embarkasi di antaranya Semoga calon jemah haji kita dapat menunaikan ibadah dan kembali ke Tanah Air menjadi haji yang mabur. Amin